program pembangunan, tadi disender oleh mas Tato terkait dengan, eh, bagaimana yang pertama, terkait dengan misalnya jalan tol dalam kota, itu konyol, gak ada pernah dirancangkan di DPR, di Baperda, belum lagi, pastilah harus berkolaborasi dengan penkomedia pada saat itu, untuk mengayang respion, berkolaborasi dengan pemerintah pusat, tiba-tiba ini ramai di groundbreaking jalan tol dalam kota, entah dari mana, hantu itu datang, jalan tol dalam kota, groundbreaking, bangga, ya pikir pembangunan ini, ugar apa, suka-suka hati, pembangunan ini kan ada di tahap saja, perencanaannya, penganggarannya, di DPR, dibahas kan, belum lagi ditetapkan, di pusat saja, terpikir, Edi Ramayadi, kalau rekan-rekan muar tangan masih ingat, misalnya salah satu yang waktu itu diselensi DPR adalah Kepala Biroh Hukum, Edi Ramayadi dipaksakan waktu itu calonnya dari Jaksa Kalil, sudah ditetapkan oleh Edi Ramayadi, ternyata belum dapat izin dari Jaksa Kalil, itu menunjukkan bahwa Edi Ramayadi sebagai seorang pemimpin, gak punya kemampuan jaringan lintas institusi, yang sudah dieksekusi, gak bisa dia, dia ditetapkan, karena masih ada problem di institusi sebelumnya, kan, bahwa kali ini, ya, gemur terus, sebelum-sebelumnya itu, ya, walaupun gak let anjar, dan gak paham kali, ini, dia paksakan Jaksa Abung, dari Jaksaan sebagai pelari hukum, dia sudah ditetapkan, tapi gak bisa dilanjutkan, kegagalan, yang pertama, dan itu mencengangkan, dan berikut-berikutnya, sampai, seperti yang dikatakan Mas Rado, sampai kemarin itu masih ada PLT Kepala Dinas, lima tahun gak bisa diputaskan Kepala Dinas, S22, atau saja S3, S4, dan, dua minggu, tiga minggu terakhir ini, di, macam, kejar raya, ini, ini, ketika nanti, jenderal Mas Sanudin, jenderal Kepulur, ini harus dikatakan ulang, ini, jangan dilantik-lantik aja ramai, yang terakhir lagi, itu pasti bermasalah, pasti bermasalah, karena itu jenderal, harus dikatakan ulang, itu, kan, kalau memang, PC Kepulur itu, isu-isunya kehidupan BDP, kan, dicopot ulang, jenderal Kepulur, jangan dilantik-lantik kemarin, belum lagi misalnya ada yang meninggal di lantik, ya, seakan, kekonyolan yang paling memahukan itu, seorang yang jenderal, pasti dia belajar itu tentang bagaimana birokrasi, bisa, sudah meninggal, dilantik lagi, menjadi, apa, satu jabatan di Pemprov, susahnya, kali kemarin, S3, S4, dilantik, dan menjadi heboh, menjadi buliak, tidak diusaha keselamatan. Kalau kemarin lagi, rekan-rekan wartawan bisa cermatnya, yang dilantik-lantik ini, ada beberapa orang, di setiap pelantikan ada terus, ada beberapa orang, juga ada, pindah-pindah, tiga kali mutasi ada terus, kan, kasihan orangnya, bahwa satu bulan setengah dia disitu, dimutasi lagi, ada yang diselakkan dicek, yang sudah mati, bisa dilantik, itu menunjukkan, kekonyolan yang sangat memahukan, yang dilakukan Edera Meditor, kait dengan kata-kata olah birokrasi, S2 menjadi S3, S3 diturunkan menjadi S4, gugat benang pula, kalah diramain, itu terkait dengan kata peluang birokrasi, hancur lebur selama lima tahun, kata peluang birokrasi, ini bisa jadi santri, dan tidak, cuma diudah dalam juga, S2 S3 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 selamat menikmati